Mari kita masuk ke frame Bintang tamu masuk ke frame Bintang... Bintang tamu di tengah dong enggak ya? Oh iya lah, bintang tamu di tengah Oh iya Episode selanjutnya Apa ini? Obrolan sok tahu David Silalahi Sedang menempuh S3 PhD di ANU Australia National University Mendalami renewable energy Energi terbarukan Gimana nih Bang David? Kalau di Tempat saya tinggal ya Kayaknya udah banyak yang pasang solar panel Di sini di Australia Dan setiap bulan tuh saya bayar Listrik itu bisa 20 kali lipat daripada di Jakarta Apa hubungannya dengan solar panel Dengan listrik? Solar panel tuh tidak memasang Terus abis itu Dia curhat Ini solar panel Atau mau curhat? Solar panel tuh bagian dari renewable energy bukan? Jadi gini Kang Dodi Ya setahu nih Sesuai obrolan kita Renewable itu intinya Selalu ada Jadi dia tiap hari Contohnya Siner matahari lah ya Tiap hari kan ada ya Lalu misalnya kayak angin gitu ya Angin tuh kan selalu Tiap hari ada lah Mungkin tidak Terus-terusan gitu Tapi dalam durasi agak sore Atau agak malam gitu ya Biasanya gantian Jadi ketika mataharinya mulai berkurang Anginnya yang datang Jadi Australia ini contohnya Mereka itu pakai dua itu Jadi mereka memanfaatkan energi angin Bersamaan dengan energi matahari Jadi ketika mereka diskusilah Para pakar gitu ya Dengan kesoktawannya saya gitu Ikut-ikut dengerin gitu ya Jadi ternyata Kombinasi ini paling bagus Jadi ketika sinar mataharinya itu Terang Angin gak ada Lalu ketika sinar matahari katakan lah Dari siang itu Makin sore kan makin berkurang gitu Nah anginnya mulai ada Jadi ini saling ngisi gitu Nah cuman kalau malam hari Kalau gak ada baterai Terpaksa pakai batubara Nah jadi batubaranya dihidupin PLTU-nya Karena matahari dan angin gak ada tadi Jadi sementara ini mereka Pakai itu dominan tiga itu Di luar dari gas lah gitu ya Ada juga yang tiga Kalau batubara sepang gas kan Lebih jelas ya Kalau di Indonesia kan juga Tenaga air tuh Kan renewable juga Yes Sama disini juga ada pakai air Nah tapi airnya itu Difungsikan kayak baterai Jadi airnya itu dibendung gitu ya Lalu nanti ketika mataharinya Gak bersinar Atau angin gak ada Selain batubara tadi Air ini di Alirin muter si Generatornya Jadi dapet listrik juga Kalau kembali ke solar panel Solar panelnya bukan renewable Tapi Listrik yang didapet Dari Energi matahari nanti Itulah yang renewablenya Itu kayak kita gelar tikar lah gitu ya Lalu datang sinar Lalu kita kasih kabel Lalu listriknya dapet Bisa nyetrika Bisa memanasin microwave lah Atau apa gitu ya Kalau yang bang David Spesifik pelajari itu Mau menemukan apanya Nah Kalau yang saya pelajari Ya kembali ke sok tawan saya lah gitu ya Saya pikir Indonesia itu bisa loh 100% Pakai energi terbarukan Jadi kalau kita sekarang itu baru 9% Nah menurut analisa ke sok tawan saya gitu Indonesia ini kan luas sekali gitu Jadi Lautnya luas gitu ya Garatannya luas Banyak lahan-lahan yang belum digunakan lah Atau tidak produktif gitu Misalnya di daerah NTT misalnya gitu ya Atau di daerah Sumatra yang cuman sumak bulukar gitu ya Nah itu bisa kita hamparkan panel surya Mahal gak itu? Oh Sekarang itu ada yang bilang mahal Tetapi sebetulnya relatif Ketika belinya yang kecil-kecil gitu ya Yang di atap rumah kita Itu memang mahal Tapi kalau belinya sudah besar gitu Satu lapangan sepak bola gitu Nah itu sebetulnya sudah ekonomis Arti ekonomis itu Kalau dibandingkan dengan pembangkit batu bara gitu ya Pembangkit gas itu Sudah deket angkanya Misalnya gini Ada pembangkit Oh tapi masih lebih mahal ya Enggak Malah lebih rendah Oke Contoh konkret tuh gini Ada terakhir sekali tuh lelang Pembangkit listrik tenaga surya Di Sumatra Itu di Danau Singkara Harganya itu cuma 3,8 sen 3,8 sen itu kalau dirupiahin Anggaplah 400 perak lah gitu ya Kira-kira ya Kalau dibandingkan dengan pembangkit batu bara gitu ya Suralaya misalnya Atau Pembangkit di Paiton di Jawa Timur Itu mereka di harga 600 rupiah Jadi Kalau bisa dibilang lebih murah Sudah 400 rupiah Dibandingkan dengan 600 200 rupiah Nah cuman bener Bahwa Matahari tuh gak ada malam hari Betul Nah jadi ketika siang kita sementara ini pakai dulu yang ada PLTU nya dikurangi sedikit Nanti malam udah dinyalain gitu Jadi Perlahan-lahan kita Kurangin lah gitu ya Tadinya kita gak pakai sama sekali Lalu dengan adanya Pembangkit-pembangkit baru ini Kita bisa mengurangi berlaku Sudah bisa bikin sendiri belum Indonesia? Panel surya nya Sebetulnya belum Harus beli di luar negeri Jadi kita tetap beli lah gitu ya Penyimpanannya? Beli juga baterainya Nah kalau baterai Yang menarik itu sebetulnya gini Di Sulawesi itu kan Sudah ada tambang nikel ya Yang sekarang itu lagi rame di Morwali, di Konawi Itu sudah ada rencana Pabrik baterai Jadi kita akan memproduksi selain baterai untuk Sel surya ini Juga untuk kendaraan listrik Jadi memang cipta-cipta Mungkin ya menteri-menteri kita itu ya Indonesia menjadi produsen baterai Sehingga murah nanti Saya pernah dengar katanya Kalau di Indonesia itu Kalau kita mau kembangin solar panel itu Enggak terlalu efektif Pertama dari sisi tempat Susah mencari tempat yang Ya gue gak terlalu paham ya Cuman katakan Ada koefisien minimal lah Supaya Satu wilayah itu memang efektif Untuk Dijadikan tempat Cari tenaga lah ya Cari energi itu Jadi Enggak banyak tempat di Indonesia Karena posisinya Jadi Dia Ya Gue gak terlalu tau lah Mungkin Laya lebih tau lah Misalnya Kalau di NTT itu Ada beberapa daerah Yang memang secara koefisien Dia bisa memenuhi lah Tapi Enggak banyak daerah di Indonesia Kalau untuk Energi ini ya Solar ya Solar panel Kayak misalnya Kalau di Australia ini kan Di banyak-banyak tempat ya Yang dia cuma Berapa jam Dalam satu hari Dia udah bisa memenuhi banyak lah Tapi di Indonesia itu Enggak Apa ya Jadi bukan Pilihan Jadi Yang prioritas lah Untuk Indonesia Karena Si mataharinya sendiri Mataharinya kan Posisinya Selalu Berubah-ubah juga Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia kan Ada pernah Gue dengar Analisa seperti itulah Meskipun ya Kalau misalnya Di NTT ada Wilayah kan Bisa aja di kembangkan gitu kan Tidak menjadi yang Paling besar Tapi Ya kalau bisa ada Kenapa enggak kan Sebenarnya Yang paling Sebenarnya yang Katanya yang Paling bisa tuh Malah Panas bumi Tapi ya enggak tahu Karena Balik lagi kan Artinya Kalau kita mau kembangin itu kan Ya Merti kan Mencari investor juga Pada akhirnya kan Ada Harus ada Sisi bisnisnya Ya Paling susah kan Kadang-kadang kan Mencari Profit dari Sektor-sektor Seperti itu kan Infrastruktur Segala macam Paling susah Gimana Bang Elvis Yang lebih ahli Jadi bener Ini kesoktauan saya Pemirsa Ada pemirsa Viewnya cuma tiga Oh Viewnya cuma tiga Jadi aja yang ketiga Tanpa Mbak Matiman Pak Persamaannya Bang David Dengan Renewable Energy Persamaannya Bang David Sama Renewable Energy Renewable Energy Itu ibaratnya Rambut Dipotong Tumbuh terus Salah Yang bener Adalah Karena Selalu ada Untuk aku Masuk lagi Masuk Kak Masuk 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 Next time jadi Gastop Aku salah menanggapi Ternyata Maksudnya itu ya Kalau serius Kalau serius kan ini Sok tau Serius Jadi gini Bang Enfes Panas bumi itu Kita paling besar di dunia Kita itu punya lebih dari 2000 megawatt Nah itu salah satu keunggulan kita Cuma gini Kalau kebutuhan energy sendiri sih Berapa megawatt sih Kalau kita maju Seperti Singapura lah Kita anggap ya Benchmark kita Singapura Konsumsi listrik kita sama Kita butuh paling tidak 9 juta megawatt Untuk berapa Per Untuk konsumsi listrik itu ya Pertahunnya gitu Sepuluh kali lipat dari konsumsi yang sekarang Pertahunnya Pertahun Jadi kapasitas yang ada itu harus ada Sekarang itu kita punya kira-kira 70 ribu 70 ribu megawatt Kembangkitnya Kembangkitnya Kebutuhannya di atas itu Jadi listrik kita ini Oh kita bisa produksi sekitar segitu setiap tahun Yes Tapi kan kita konsuminya naik terus Karena kan kita masih membangun gitu Misalnya orang mulai beli mobil listrik Nanti motor-motor bensin Motor-motor itu diganti Ojek-ojek jadi ojek listrik Kan keren Nah mungkin orang-orang nanti masak Nggak pakai gas lagi gitu ya Pakai kompor induksi Nah itu kita akan Seperti Singapura lah Paling gampangnya gitu Negara tetangga kita Yang iklimnya mirip-mirip Tropis juga Dan kita menjadi negara industri Nah itu kita butuh Sebanyak itu 9 juta megawatt Nanti lah juta-juta itu di 2050 Namanya kan Untuk yang ideal sekarang lah Untuk ideal sekarang Penggunaan kita Berapa lah Dengan jalan sekarang nih Seperti sekarang nih jalannya Kalau kita yang sekarang ya Di Indonesia itu Kira-kira 1000 kilowatt hour Per orang per tahun Konsumsi listrik ya Konsumsi Dengan catatan orang-orang Masih pakai Belum punya AC di tiap rumah Masih orang-orang kaya punya AC Artinya Ketika nanti orang Makin banyak yang beli AC Makin banyak beli kulkas Atau beli TV Makin kaya lah Gampangnya gitu Ya listriknya nambah juga Nah yang ada sekarang tuh Nggak cukup Belum cukup PLTU-PLTU Pembangkit ponas Bumnya itu nggak cukup Sehingga Orang akan mulai mikir Kita kan udah janji tuh Ke Paris Agreement Kita harus mencapai Emisi karbon rendah Nah itu Artinya kita nggak boleh lagi Bangun PLTU Meskipun kita punya Batu bara di Kalimantan Dan gas mungkin Ditangguh di Papua Nggak bisa bodo amat aja Nah Boleh bodo amat Tapi kita akan dikucilkan Nah Soalnya ini kan sebetulnya Aduh Ini sensor nggak? Nggak Ibaratnya dia Jual energi kotor ke sana Lalu beli Alat untuk membangkitkan Energi bersih Buat dia pakai Jadi Kamu silahkan Buat panel Emisinya di kamu Aku cuma dapat bersihnya Jadi kira-kira gitu Sebenarnya bagi mereka Jadi batu baranya dijual Bukan dipakai Tampangnya masih besar banget Sementara masih Di jor-joran Dia produksi Bakar sendiri Kemagiannya Lalu dijual Lalu dia Tetap campaign Renewable Jadi somehow ini Dua sisi lah Jorokin negara orang Membersihin negara sendiri Terima kasih Teknologi yang bisa Memurnikan batu barang Nah Sebetulnya Ada teknologi namanya Carbon Capture Storage Jadi ketika dia dibakar Kan ada kayak Nalkotnya Ada emisinya Itu ditangkap Disimpen Dalam bentuk padat Nanti ditaruh Kedalam bumi lagi Cuma itu mahal Bisa sama dengan harga listrik Jadi gak make sense Untuk kita Kedangkan sekarang Ya di satu sisi kan Batu barang Gak cuma Itu Kocernya Karena kan Dia kan Melubangi Gunung itu kan Dihabisin Sampai ke bawah-bawah Bisa sampai 30 meter 50 meter Pada akhirnya Habis Habis Semua Pokoknya Habis Makanya Kalau balik lagi Pertanyaan Bang Elvis Apakah Indonesia cocok Saya bingung Entah kenapa Orang-orang bilang Indonesia gak cocok Bahannya Awannya Misalnya Lalu mataharinya Tidak sebagus Di Australia Atau tidak sebagus Di Gurun Misalnya Ya jelas Tapi jangan salah Kita dibandingkan Dengan Australia Australia punya Winter season Cold season Kita enggak Whole year Kita sepanjang tahun itu Bisa dibilang Sama lah Artinya stabil Nah Australia ini Dia punya masalah Ketika gak ada matahari Dia harus punya Baterai yang gede Nah kita Bisa lebih ekonomis Karena kita gak perlu Punya baterai yang gede Mataharinya ada terus Mungkin gak sebagus Katakanlah Mungkin Australia itu levelnya 5 Kita levelnya 4 Tapi dia mungkin levelnya 5 Itu cuma 10 bulan Dalam setahun Kita 12 bulan Walaupun skalanya 4 Itu lebih murah Terus dengan logika-logika Bang David tadi Kenapa belum Masif sekarang Teknologi surya Di Indonesia Nah ini sebetulnya Mungkin ya Warisan masalah Jadi udah terlanjur Dibangun banyak Ini kan Namanya proyek itu kan 25 tahun 30 tahun Ya ditungguin dulu Habis proyeknya Gak bisa serta-merta Ganti Bumbang ini kita stop ya Kita ganti yang baru Gak bisa juga Nanti pinjaman-pinjaman ini Siapa yang balikin Landernya bisa marah Jalan dulu Sampai nanti dia pensiun Lalu diganti pelan-pelan Supaya win-win lah Gak ada kegaduhan Ya memang harus win-win lah Karena misalnya Perusahaan tameng juga Dia kan konsesia Berapa tahun dia harus Dia kan udah hitung Dia kan harus ada profit juga Ada faktor ekonomi lain juga Yang ditimbulkan dengan adanya Tambang itu Misalnya alamat kerja Sekala macam Kan gak bisa serta-merta juga Ditutup Dia kontrak Misalnya Bank Elvis lah Punya pembangkit Terus aku PLN-nya Baru jalan jualannya Satu tahun Gak bisa Saya stop Padahal udah kontrak 25 tahun Misalnya bisa dimarahin Ya pada akhirnya ya Kira-kira gitu Jadi ya nunggu kontrak Dulu selesai Dan kita dorong Bank Elvis ini Kehabis kontrak Kamu bikin ya Memangkit yang renewable Atau sembari kamu Ini jalan Bikin juga Yang renewable Mudah-mudahan sudah dilakukan Sekarang itu sudah Banyak dilakukan Jadi Sekarang itu hal-hal yang unik Itu misalnya gini Kita tahu Misalnya perusahaan energi Seperti Pertamina Sekarang coba Lihat Pertamina Dia itu Ada punya Pembangkit Panas bumi Geotermal Itu pembangkit Yang lain juga Padahal dia memproduksi Minyak Memproduksi energi Fosil Bersamaan memproduksi Energi Kebarukan ini Yang rambat-rambat Jadi Lambat-lambat Sudah shifting Perusahaan-perusahaan Selasta lain Sama Jadi Trendnya itu Mereka Kembali ke dunia ini Iklimnya makin panas Maksudnya kita Terus-terusan Memproduksi Emisi karbon Mereka mulai Bindah Tapi yang menarik Gini Ini Kang Dodi Sama Pak Elpis Saya itu Kemarin Baca buku Terbitannya Libi Mereka bikin Identifikasi Danau Di seluruh Indonesia Kita itu Luas sekali Danau Nah itu Yang saya pikir Langsung gini Dalam benda saya itu Danau itu kan Ibaratnya Lahan Tenang Yuk kita taruh aja Disitu Panel Surya Terapung Bisa juga ya Terapungnya Gak konser Bisa Jadi Gak perlu pengadaan Lahan Misalnya Kalau kita mau ngadain Tapak tanah Ini kan kadang rame Pengadaannya susah Yang orang mau dibeli Gak mau jual Yaudah lah Bikin di air Kan gak ada pemilik air Sudah pasti milik negara Tepuk tangan rame Ya 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 Sudah terserah gitu Tinggal mungkin ngomong sama Bupati Misalnya Yang punya Teritori Ada film Di Ukraina Jadi Apa sih itu yang Angin itu Kicir angin itu Ya kan Di Belanda itu Ya Yang di Eropa kan banyak Mereka Di laut Di laut Oh iya Offshore Jadi Sudah banyak Kayak Mereka suara-mereka suaranya Ditaruh Tapi Dia Itu Angin Nah Kita Makanya ini unik nih Indonesia itu kan Kalau dilihat Sejarah Angin topan lah Asia Pasir Kita itu Tidak seperti Filipin Tidak seperti Jepang Bahkan Tidak seperti Australia Australia itu Dalam 50 tahun Terakhir Pernah dilalui Badai Topan Kita itu enggak Artinya apa Memang betul Kita tidak punya Energi angin yang besar Kan memang anginnya Enggak gede Tapi Kembali ke yang tadi Kita punya luasan Permukaan yang ada yang luas Mau itu laut Danau Gitu ya Udah Taruh di sana Panelsurianya Nah Dengan cara itu Nanti kita akan bisa 100% Energi terbarukan tadi Jadi Pelseknya kita Shutdown Kita Gelar karpet gitu ya Itu utopia gak sih Belum nih ya Ya makanya Kita aja kan Masih di level Apa ya Masih jauh lah Secara ekonomi Gitu ya Karena Pada akhirnya kan Biarpun Costnya Kayak tadi Lai bilang kan Lebih murah Gitu ya Tapi kan Bangun infrastrukturnya kan Enggak murah Enggak mahal Nah gini Ini menjadi Sangat mudah Didebat Jadi Kalau Kita lihat Lelang terbaru Pembangkit Listrik Surya Di Timur Tengah Atau di Portugal Itu sudah 1 cent dollar Per kilo Watt house Yang tadi Saya ceritakan Di Danau Singkara 3,8 Nah 1 cent dollar Bandingkan dengan Batu bara yang Kira-kira 5 cent 6 cent Jadi sudah 20% nya Harga PLTU Jadi Ketika dibilang Mahal Oke lah Kalau di Indonesia Mungkin mahal Kita kalikan 4 lah 4 kali 4 400% harga Di luar sana Katakan kita masih Balik lagi lah Ke 5 cent Nah sekarang orang Ditanya nih Kamu mau listrik Murah Tidak ada emisi karbonnya 5 cent Atau kamu Saya kasih listrik Dari batu bara Yang ada emisi karbonnya 5 cent Orang masih memilih Yang murah Dan Taman lingkungan Gitu kira-kira Paling tidak Secara teknikal Atau secara potensi Kita bisa Tinggal menuju ke sana Ini kan banyak proses Bagaimana membuat Kebijakan Mungkin Petinggi-pertinggi kita Untuk membuat Roadmap Atau seperti apa Tetapi Kalau ditanya Bisa gak Saya Saya dengan sok taunya Akan bilang Bisa Ya Maksudnya Ya Gue sih Berkacanya dari Komitmen Zero emisi Aja lah Ya kan Sampai sekarang Negara-negara yang Paling siap aja Seharusnya Gak juga kok Itu Lagi kesiapan Pemerintah kita juga Biar pemurah Murah kan Secara hitung-hitungan Perbandingan Tapi secara biaya Kan gak murah Kalau hitungan Hitungan Dana yang dibutuhkan Kan gak murah Mahal Kalau pun misalnya Kalau perbandingan Yang Lai bilang tadi Kan perbandingan biaya Ya kan Ya kalau dibanding-bandingin Ini lebih Ini masih lebih murah Tapi Secara jumlah Yang dibutuhkan Kan dia tetap Tetap besar Tetap butuh investasi Tetap butuh investasi Butuh swasta sebenarnya juga Untuk membangun ini kan Gak bisa cuma pemerintah doang Kan gak ada duitnya Kalau di Australia gimana? Oh iya pasti Jadi Di Australia ini kan Swasta memang masuk Dia cuma Menyalurkannya saja Yang dia kuasain Artinya Siapapun boleh Membagi alisa Contohnya Kita pun di rumah Bisa punya sendiri Solar panel Habis itu Kita salurkan kembali Ke PLN-nya sini Itu salah satu contoh kecil Lalu Mungkin perusahaan-perusahaan besar Yang punya Atap yang gede Dia bikin Lalu dia jual Bisa gitu Jadi Benar bahwa Swasta itu harus masuk Tapi Kembali ke Tadi ke ekonomian Sudah ekonomis Mungkin pertanyaannya gini Apakah kita Bisa membuat sendiri Pandal Surianya Mungkin itu Lebih ke arah situ Karena kita Kalau mau bikin jor-joran Dia terbeli dari Pihak ketiga lah Mungkin negara Cina Atau negara Vietnam Mungkin mereka Kalau sudah bikin Tapi yang bagus itu Bulan lalu Saya lihat berita PT LEN itu Sudah mau expand Bikin sendiri Di Indonesia Dan mengundang Salah satu Pusahaan besar dari Cina Bikin panel Bikin panel ya Di Indonesia Dan itu bagus gitu Sehingga Sekarang kan ada Lokal konten Gak boleh Impor sekian persen Maksimal Sekian persen Nah itu Dengan sendirinya Terpenuhi Ketika bikin disini Lalu kalau orang lagi nanya Indonesia Posisinya gimana Nah sekarang Kembali ke kita Kita yang muda Kita Masih meneruskan Yang ada Atau membuat Hal yang baru Nah itu yang Semangat energi baru kan Yang ada Dan baru Yuk kita pakai Pokoknya Sok tahu lah Saya bilang Indonesia bisa Bisa dan bisa Selama Negara-negara maju Belum benar-benar Komit Dantang dulu lah Jangan dia Udah menikmati Selama ini Terus Sekarang Semua mau diajak Kayak gini loh Lu kan atlet Misalnya nih Dot Kan atlet lari loh Ya kan Lu udah maraton Skillnya Gue nih Pelari baru nih Masih latihan-latihkan Maka pun Belum kuat Terus Lu mau Di pitch bareng ya Iya Gak bisa dong Masa pitch kita Disuruh sama Gak bisa Harus Harus ada Ini lah Ada Klasifikasi lah Betul Saya setuju itu Jadi memang Di duluan Kalau gampangnya itu Orang bilang Lihat aja Cina Cina mau sampai Kapan Cina itu Diklir 2070 Jadi paling-paling Kita pun akan Sama dengan Cina saja Karena kita Dalam posisi Growth juga Gak mungkin kita Berkomitmen Menyamai Singapura Misalnya Yang sudah Penggunaan Listriknya Atau energi Masih gitu aja Gak growth lagi Seperti kita Jadi bener bahwa Kalau yang lain belum Kenapa kita Sok-soan duluan Itu memang Ini lah Saya seneng nih Diskusi kayak gini Jadi Kadang-kadang saya dapat Insight baru Dahlah Jangan terlalu ini Yang lain aja belum Jadi ada hal menarik Memang Jadi Saya kapan hari Ngobrol dengan Orang yang Paham keuangan negara Lain Dia bilang Oke Kita renewable Terus batu bara kita Dikemanain Gas kita Dikemanain Atau negara lain pun Renewable semua Kita mau jual Batu bara kita Gak ada yang beli Mau jual gas kita Gak ada yang beli Lalu penerimaan negara Gimana Nah itu Selamat law Membuat Ya mungkin kita pada Prinsip yang Habiskan aja dulu Apa yang ada Nanti kita masuk Ketika adalah habis Dan teknologi sudah murah Ada yang berpendapat Gitu juga Mungkin yang sekarang Satu sen Mungkin Dua puluh tahun lagi Tinggal 0,2 sen Barangkali Jadi kita Foya-foya aja dulu Batu bara kita Gas kita Lalu nanti pakai Yang murah nanti Tapi kembali lagi Ke pertanyaan awal Emisi karbonmu Gimana Karena Ada yang menghadirkan Ketika Es mencair Di kutub selatan Di kutub utara Yang duluan tenggal Itu negara kepulauan Negara kepulauan Itu siapa Kita Indonesia Apa kita mau Seperti itu Itu yang jadi Ya bisa saja Ini mungkin Kampanye bombastis Tapi secara logika Masuk akal Ketika air naik Ya benua-benua besar Itu masih aman Kita yang negara Ini yang duluan Kena dampak Pasokan Energi Itu Sebenarnya Gimana sih dia Grafiknya Tampakkah Sebenarnya sudah berakhir Tadi episode ini Cuman karena habis baterai Jadi harus kita ulang Sesi terakhir Apa tadi pertanyaannya Gas? Sesi terakhir Gue jadi lupa juga Oh Di masa pandemik Ini Di masa pandemik Pernyambungan energi Terutama panel surya Selain perbandingan Angka-angka tadi Lebih bagus Daripada Energi batubara Gimana Tan? Ending Jadi gini Kalau kita bandingkan Ini pakai bahasa awam Bangkit listrik Batubara Misalnya Atau gas itu Kalau di analogikan Kita pasang alatnya Di satu tempat Lalu batubaranya Kita datang Gini Gasnya kita bawa Dari tempat lain Nah ini kan Melibatkan mobilisasi Orang juga Nah disinilah Bisa saja Orang terpapar Covid Nah lalu kita bandingkan Dengan yang renewable Misalnya panas bumi Itu kan Ditaruh alatnya Di suatu gunung api Atau dekat lereng gunung api Ya sudah Langsung dapat listriknya Gak perlu bawa Sumber panasnya Dari tempat lain Atau PLT angin Kita pasang turbinnya Anginnya yang datang Atau PLTS Marjir Tenaga Surya Kita hamparkan panelnya Sinar mataharinya yang datang Tiap hari Jadi orang dari jauh Gak perlu Memobilisasi orang lah Dari jauh mungkin ya Dengan teknologi sekarang Smart grade gitu ya Lalu kontrol dari jauh Tidak perlu Work from home itu bisa Work from home bisa menghasilkan Tenaga Bisa Jadi itu keunggulan Renewable Power plan Dibandingkan Fossil power plan Di masa-masa COVID ini Jadi Work from home itu Sangat bisa Tapi kalau dia batubara Di stok seminggu Lalu habis Kalau gak ada yang bawa Gak ada yang ambil Ini kan Masalah juga Tapi yang tadi Penasaran kan Sudah luar biasa Jatuh ya harganya Kenapa peningkatan penggunaannya tuh Masih rendah Ya saya sudah tahu sih jawabannya Kenapa Nah memang Penggunaan Supplynya Iya supplynya tuh masih rendah Kenapa orang gak beramai-ramai Maka gitu ya Memproduksi dan memakai Nah jadi memang 10 tahun terakhir kan Kurvanya tuh Anjlok Terasih gitu Set gitu ya Jadi mular Misalnya Kalau di Indonesia 25 cent Jatuh jadi 3 cent Jadi kalau dibentuk kurva itu Langsung Pluck gitu ya Bukan 25 20 15 Langsung Anjok Terus Nah Pemakaiannya memang Terlihat lambat Kurvanya itu Agak landai Lalu naik Karena memang sesuai dengan Teori ekonomi Ketika dia mulai murah Dan orang melihat murah Mulailah beramai-ramai Makanya pada saat murah itu Jadi mereka nunggu lah Kesannya itu ya Saya gak mau bangun ketika mahal Saya bangunnya itu nanti aja lah Ketika sudah murah Nah itulah kira-kira Jadi kurvanya itu Betulnya beririsan Harganya turun Lalu pemakaiannya naik Harusnya Jadi Mungkin 5 tahun dari sekarang Kita akan lihat Banyak tuh Di Jakarta Apalagi sekarang itu kan Di kantor lah Mungkin Selon 2 Sudah dibajibkan Punya PLPS Direktur-direktur Mereka udah Punya Kalau dilihat dari atas Mungkin naik helikopter itu Akan banyak sekali Nanti pantulan-pantulan Cahaya Oh maksudnya Dari panel Punya sendiri Karena makin murah Nanti Itu Itu Masalahnya kan Kalau misalnya Misalnya gini nih Kayak kita lah Ya kan Masyarakat biasa Pengguna listrik lah Gitu kan Kita kan tidak Diberikan pilihan Untuk menggunakan Energi listrik Yang dihasilkan Dari Penaga air Kayak uap Kayak Dari solar Kan enggak Pokoknya Dari rumah Dari PLN Ke rumah Kita enggak tahu tuh PLN itu dapatnya Dari mana kan Enggak Atau misalnya PLN sebenarnya Dapat harganya Katakanlah 10 ribu Ketika dia jual Ke masyarakat 30 ribu Kita juga enggak tahu Ya kan Akuntabilitas seperti itu Kan sebenarnya Enggak ada gitu kan Yang kita tahu Pokoknya Lu per KWH Harga lu segini Yang lu penggunaannya Seribu Ya udah Kali seribu aja Kan gitu kan Tapi energinya itu Didapatkan dari mana Kan kita enggak tahu Ya meskipun Pada akhirnya Ya memang ya Ya enggak ada pilihan juga kan Karena Supply juga kan Terbatas juga Ya kan Tidak bisa memenuhi Kebutuhan masyarakat juga sebenarnya Memang itulah Uniknya listrik Jadi kita enggak bisa Lihatnya warna hijau Merah Atau biru Pokoknya Nyetrem Mau Ibaratnya kita lah Disini Di ruangan ini Kita pun enggak peduli Listrik dari mana Mungkin saya nyalain satelar Nyala lampu Udah gitu Penyedia listriknya Yang harus Betul-betul Konversi lah Gitu ya Makin-makin yang dia punya Misalnya Untuk kebutuhannya dia Gitu kan Dan itu Kalau enggak salah Ada subsidi Kalau misalnya kita Rumah pribadi Kita pasang panel Di rumah kita Untuk kebutuhan kita Kalau kita lebih Kita menghasilkan lebih Ini Kita bisa jual Kita bisa jual Kita diberikan Diberikan Inilah Insentif Untuk Insentif Dan subsidi Di awal ketika kita Mau Masal Masal Dan kalau Lebih Lu bisa jual Dan akhirnya kan Orang juga Pengen berhemat juga kan Nah ini lagi-lagi Karakteristik Si energi matahari Adanya siang Jadi Kalau kita Rumah tangga lah Gitu ya Atau rumah biasa Kita punya panel Di rumah Padahal kita Enggak berada di rumah Mungkin kita pergi ke kantor Atau berada di Industri Atau di mana Nah listrik yang dihasilkan itu Itu kan gak ada yang pakai Nah di Australia sini Langsung dikirim ke PLN-nya sini Untuk dijual kembali Dengan harga tertentu Atau Kalau si rumah tadi Punya baterai Itu disimpan di baterai Kalau masih lebih Baru dijual Yang disimpan di baterai ini Nanti dipakai malam-malam Ketika dia Ibaratnya Ngerangin lah Beli dari PLN-nya sini Sebagian dari baterai Sebagian beli dari PLN Kekurangannya Ya pastilah ini Mengurangi rekening Bulanannya dia Nah di Indonesia juga Udah seperti itu Tapi memang Nampaknya belum menarik Kenapa Ketika Kita beli listrik Dari PLN-nya Misalnya 1.500 rupiah Pergi lawat Lalu ketika kita Yang menjual Kelebihan dari Listrik yang Panel kita Di atap kita itu Karena kita pergi ke kantor Ngadak di rumah Yang memakai listrik Itu cuma di harganya 65%-nya Jadi bagi orang itu Masih Ini belum menarik Nah mungkin Mungkin nanti Ada insentif Mungkin dibeli Paling tidak Net zero lah Saya beli Atau saya pakai Satu dari PLN Saya kirim satu Kembali Ini kan jadi net zero Itu Nah itu yang Sekarang mungkin Belum begitu menarik Sekarangnya yang banyak juga Untuk water heater Kalau di Jakarta Sekarang udah pakai Panel biasanya Saya udah pakai Oh itu yang Solahar Agak mahal Tapi kan Tapi dia kan Untuk Menyimpan panas Di air Agak berbeda Di cara kerja Tapi maksudnya Dari sisi pengguna Energinya Dia mengurangi penggunaan Listrik Orang yang tadinya Mau pakai listrik Untuk air panas Dia pakai itu Pakai gas Itu kan Ini juga Saling subsidi Walaupun luar biasa Yaitu jarak harga Antara pemanas air biasa Dan yang solar Ya pada akhirnya Ada faktor Ini Kemampuan masyarakat juga Model awal Itu kan Memang tinggi ya Kalau masih Empat pelotan Ya gak mungkin Ngapain Gitu kan Biar aja Memang yang dingin aja Jakarta ini Tapi ada itunya gak sih Ada Hubungannya dengan Isu-isu climate change Gak sih Oh sudah pasti Sudah pasti Saling terkait Renewable Dengan climate change Berarti kalau Orang-orang yang Mendorong Renewable energy Biasanya dia Ini ya Percairan climate change Karena kan ada juga Yang gak percairan climate change Sebetulnya dia Iya bener Bener Soalnya selalu ya Setiap isu kan Pasti ada ininya lah ya Ada kiri kanan lah Iya pasti lah Kayak uang Mata uang lah ya Ada sisi sana Si bikini Kayak kemarin tuh Ada itu tuh Yang apa Earth Day Hari Bumi Gitu kan Banyak juga Orang yang Ya Bukan mencomoh ya Tapi Ya Kurang setuju lah Dengan konsep itu Dia bilang Ya Bumi Nah Gak 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 Selampat Gitu loh Gak Gak Ada Bumi Itu udah Dihantam asteroid Dulu kan Jaman dinosaur Hantam Segala macem Lagu empat Gunung berapi Melutus segala macem Sampai Posisi daratan Di bumi itu juga Berubah bergeser Gitu kan Dia Selamat aja Yang gak selamat tuh Isinya Ya kan Dinosaurnya Ya hilang Ini harusnya apa Human Day Ya Ini aja Gak tau sih Macem-macem Orang Gak dibilang Gak naif aja Apa RDRD Tapi gini Terkait RDRD ini Memang ini Menjadi Bagi Dalam tanda peti PLN Atau punya Dinosaur Mereka tidak suka Oh gitu Kenapa Dia udah nyiapin listrik Kita gak pake Ya kan Dia udah nyalain PLTU-nya Bakar batu bahar Terus kita gak pake Dan dia gak bisa Menduga Orang siapa saja Yang akan Mematikan Itu malah Menambah biaya Tapi Bukannya Energi Dia memang gak bisa disimpan Iya Gak bisa Oh gak bisa kan Memakenya harus Motor terus Kecuali pake yang Renewable Lagi-lagi Promo Renewable Bisa simpan ya Baterai Kalau gak dipake Baterainya gak berkurang Bisa simpan lah ya Itulah keunggulan Renewable Oke Oke Sepanjang masih pake Fosil itu Itu mimpi buruk Saya pernah diskusilah Di balik layar Dengan orang-orang Yang memahami Betul operasional Kita itu Tidak menyukai Orte Mereka Lebih aneh Langsung gilang Tetapi Orang kan Secara politik Secara Kempen Climate Dan seterusnya Itu membanggakan Tapi sebetulnya Nyusahin Bagi penyedia listrik Jari boros Mau basir kan Ya Konsep Pengusaha itu kan Jual sebanyak-banyaknya Mengurangi kos Total kos Dengan Hanya cari profit Dia kan Mau RDA atau enggak Gaji pegawai sama Apakah gaji pegawai Proporsional kurang Karena ada RDA Enggak juga Pakailah Renewable energy Sok tau kan gue Ya Tapi ya Kalau enggak Enggak ada Barangnya Di pasar Enggak apa pake Beli Di mana belinya Online Pesan lewat saya juga GoFood GoSolar GoSolar Tenang aja Ya Tapi ya masih jauh Di solar panel Diantar ke rumah Saudara-saudara semua Tapi bayar Enggak bayar Bergeser sedikit Ke topik lain Boleh gak Boleh Bergeser Yang lain Sudah setahun ya Di NU Sekolah di Australia Sekolahnya online juga kan Selama pandemi ini Ini jadi lucu-lucuan Saya ditanya Dari Jakarta Kamu posisinya di mana Di kamera Pergi ke kampus Enggak Enggak Ya apa bedanya Kamu disini aja Udah Kita kan tetap buka 24 jam Jadi banyak nih Mahasiswa-mahasiswa ini Yang belum bisa ke Australia Walaupun sudah terdaftar Kuliah di Australia Oh iya Banyak betul Jadi mereka mengeluh Jadi mereka sampai bilang Kita ini living room university Karena dia cuma online Entah dari tempat tidur Atau di ruang tengah keluarga Jadi dia disebut Alumni Australia Tapi gak pernah berada di Australia Oke Tapi karena Bang David juga Enggak bisa Banyak beraktifitas di kampus Bedanya itu sejauh mana sih Sama yang gak bisa menjejakan kaki di Australia Sebetulnya gak ada bedanya Cuman saya berada Di koordinatnya Australia Mereka ada di koordinat Indonesia Tapi mungkin paling tidak Saya diuntungkan Tidak ada perbedaan waktu Karena berada langsung Di Australia Teman-teman kalau di Indonesia Mungkin dia Kalau disini Siang Disana masih pagi Atau disana Atau disini lah Mungkin ujiannya sore Disana masih siang Membuat mereka harus adaptasi juga Kita-kita yang disini kan Ya pagi Kita ngerasain pagi Kalau sayang sebagai orang tua Misalnya ya Orang tuanya anak-anak itu Sudah bayar kuliah Ya memang Jadi gak bisa Koordinatnya Tapi paling gak Gak keluar biaya hidup Iya Lain-lain lagi Ya tapi kan Beda Living costnya lah ya Kuliah kan tidak hanya Menjejar ilmunya Secara keilmuan mungkin sama aja Dengan Kita dimanapun berada gitu kan Kita bisa belajar hal yang sama Tapi kan Banyak hal-hal di luar itu Yang Tidak bisa didapat Kalau dia Ya cuman online Tidak ada disini Ya Kayak misalnya kita melihat Bagaimana orang Australia Misalnya hidup gitu kan Berinteraksi Kan itu banyak pelajaran Yang bisa diambil juga Ya samanya kayak kita kerja lah Emangnya berapa persen sih Yang ilmu yang kita pelajari kuliah itu Kita pakai Tidak menurut kerja Karena akhirnya kan perlu juga Kemampuan interaksi sosial Interaksi sosial Kemampuan beradaptasi Kan hal-hal seperti itu Yang harusnya Ya Anak-anak muda kan Harus belajar juga Dan Banyak Dapat tuh di kampus Gitu kan Jadi Kalau online terus ya Gak dapat dia Jadi memang Dinamika perkuliah itu Gak terasa Kalau kita gak berada Di ruang kuliah offline Jadi misalnya kan Perkuliah itu ada Tanya jawab Ketika kita tidak Melihat orang yang kita tanya Atau melihat teman-teman lain Bertanya berdiskusi Kita gak berasa Berada disitu Itu kelemahan yang Kuliah online lah ya Jadi Benar bahwa Interaksi sosialnya itu hilang Kalau cuman baca buku Baca jurnal Ya Dimanapun bisa Tetapi pengalaman Berdiskusi tadi Pengalaman Ditanya Atau memberi respon Itu gak didapat Itu yang hilang lah Tapi toh Berinteraksi sosial ya Misalnya Berorganisasi juga Terbatas juga Karena pandemi Ya memang ya Karena pandemi Ya Kalau pandemi kan Bentar lah Tapi Kalau misalnya Kayak di Kita bicara Australia lah ya Sebenarnya kan mereka Lumayan berhasil Mengatasi Pandeminya Termasuk yang terbaik Kayak di dunia lah Bisa ya Selan dia baru Dalam konteks mahasiswa ini Harus dicari Posisi yang kompromi Untuk mahasiswa-mahasiswa Yang mau belajar disini Gitu kan Pada akhirnya kan Dia sebenarnya Bikin bubble kan Di Australia ini Dia kayak Bikin dome kan Dia tutup bordernya kan Gak boleh Jangan siapa masuk Kecuali ya Ada-ada beberapa Kelangan tertutu lah Yang boleh masuk lah Warga negarnya sendiri Pendingan khusus lah Pendingan khusus Untuk covid Boleh masuk gitu kan Tapi ya Sebenarnya kalau di Mahasiswa-mahasiswa Yang mau masuk ke Australia ini kan Kalau dia bukan scholarship kan Biasanya orang yang Yang punya duit lah Yang punya duit Orang tuanya Mampu lah Menyekolahkan di luar negeri Misalnya dia bikin ya Dikumpulkan di satu Dia bikinlah satu daerah khusus lah Kayak daerah khusus karantina Untuk mahasiswa aja Mahasiswa yang mau masuk Kalau mereka mau di Karantina Sebulan gitu disitu ya Sampai semuanya clean Baru boleh keluar Gue yakin Orang-orang tua Orang tua Si mahasiswa ini Mau aja dia bayar Bayar biaya karantina Bayar biaya kos Segala macam lah gitu kan Jadi Yaudah lah Misalnya dari beberapa negara Katakan lah Misalnya ASEAN Yaudah Bikin Pesawat khusus lah Charter gitu Mau mereka orang tua Orang tua itu Gue yakin mau Taruh lah misalnya di Darwin Dulu atau dimana lah Satu tempat Yang tau di Sydney Udah Di Sydney dulu sebulan Sampai clean Baru boleh Disebur School of Times Masing-masing Memang Itulah kemarahan Banyak mahasiswa Yang stranded di luar Kenapa Kita cuma ditarikin Uang kuliah aja Tapi kelirian kita mau datang Kita juga bawa duit loh Bukannya minta duit Ke pemerintah Australia Kenapa dilarang Pun biaya kaluninnya Kita bayar Sponsor-sponsor Penyedia basis Bersedia bayar kok Ada istilah biaya itu Force major Jadi sebenarnya Tinggal Australinya Mau membuka diri gak Bisa aja misalnya Mana sih daerah paling aman Mungkin Darwin Gitu ya Udah deh masuk dulu Di Darwin Di drop Dua minggu disana Ketika di swap test aman Baru diarahkan Ke masing-masing state lain Yang penting bersih dulu Di karantinanya lah Karena kan kekhawatirannya Kamu bawa virus covid Gitu Lalu ketika clean Ya kenapa Gak boleh kan Mungkin kembali ke Tadi awal Bahwa Australia ini Salah satu yang paling aman Karena mereka tidak Mengkompromikan Public health Untuk apapun Tapi kan Kayak itu tadi Dia punya tanggung jawab Dari sisi pendidikan lah Kita bicara ya Dia punya tanggung jawab Dia kan kampus-kampusnya Dia termasuk yang terbaik Di dunia loh Dan banyak sekali Mahasiswa asing Yang ada di kampus-kampus ini Dia sebagai institusi pendidikan Dia punya tanggung jawab moral Dia kan tidak hanya Untuk cari profit dong Dari mahasiswa asingnya Tari duitnya aja Iya Tapi punya tanggung jawab moral Untuk mendidik nih Generasi muda Dari banyak negara Gitu kan Jadi Dia harusnya Dengan Dasar itu Dia harusnya Lebih membuka dirinya Khusus untuk Mahasiswa gitu loh Kecuali misalnya kampusnya Kampus-kampus di sini Ya oke lah Gitu kan Mahasiswasinya gak banyak Tapi kan Ini menjadi tujuan Kampus ternama Iya Tujuan utama Iya kan Khususnya di Asia ya Negara-negara di Asia Untuk menjadikan Sumber daya manusianya mereka Menjadi lebih baik Itu kan tujuan Iya Australia ini Ya terus Tanggung jawab itu mau Ya harusnya diambil Tetap diambil doang Gitu kan Oke covid pandemi Ya cari solusinya lah Tapi memang Menarik ya Jadi mungkin saya sharing sedikit Kalau Mahasiswa Researcher lah Gitu ya Postdoc PhD lah Gitu ya Dan Selevelnya Kita ada Konfres-konfres Ada Pertemuan-pertemuan Gitu Ketika dilakukan virtual Itu aneh Akuat lah Gitu Bahkan Orang-orang sini pun Bilang begitu Ketika kita Diskusi Tanya-jawab Kadang ada yang Suaranya gak Perdengeran Gitu Atau Ya udah ngomong Jelasin panjang lebar Ternyata yang Jelasin itu Tidak mendengar Gitu Jadi Bikin orang Kehilangan Interes lagi Ketika diundang Ngapain Ikutan Konfres Tidak Dapet Feelnya Bahkan Orang datang Konfres itu Sebetulnya Saya sedang Melakukan riset ini Silahkan yuk Kritik Atau diskusi Apapun Itu malah gak Didapet Yang itunya Itu yang Saya pun Merasakan Gitu Jadi Untuk apa Ikut konten Kalau virtual Akhirnya orang-orang Menjadi enggan Sehingga Itu bagian Yang hilang Dalam proses belajar Ini jadi webinar Bang Kita mau webinar Pembekalan Kepulangan Ketanah Air Lagi-lagi Online Pembekalan Kepulangan Jadi banyak Teman-teman Kita mau pulang Kita kasih tahu Kamu harus Ngurus ini Ngurus ini Sebagai aktivis Mahasiswa Ini Sebagai bagian Advokasi Dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Di Australia Terima kasih Terima kasih